Halo Jum, balik lagi sama gue, Bang Ojan Jum Seorang pemuda tampan yang hobinya itu ngambil dua rendang pas lagi hajatan Jum Ngemeng-ngemeng, gimana nih kabar kalian semuanya? Yang sekarang ini lagi tidur, lagi rebahan, lagi chattingan, ngarit, maling, ganjet, bahkan yang lagi ganteng karena hapenya koit Ya semoga aja selalu diberikan kesehatan dan dilipat gandakan istrinya Jum Nah video hari ini Bang Ojan ada iseng-iseng sedikit, pengen ngajak kalian ke dunia gelap Jum Maksudnya bot-bot-botan, kalian cari ROM gaming Android terbaru kan? Kalian pasti tau, LandEcho OS versi 17.1 Android 10 Jum Let's tunggu dulu Jum, jangan dulu di skip gitu aja Jum Semua custom ROM yang Bang Ojan bahas di channel ini, pastinya custom ROM paling OP Jum Bukan custom ROM kaleng-kaleng, jadi kalian wajib nonton sampai beres, kalau misalnya nggak nonton, bisulan pokoknya Nah video kemarin itu Bang Ojan sudah sempat bahas custom ROM CR Droid versi 9.10 Android 13 Jum Dan sekarang kita bakalan kenalan sama custom ROM LandEcho OS versi 17.1 Android 10 Jum Lah emang kenapa turun OS? Kan makin update makin bagus, makin bagus kuti lo pecah Nah OS terbaru itu bakalan nyesek RAM buat HP-HP yang bentukannya itu mirip Talos Jum Jadi Bang Ojan rekomendasiin ROM gaming yang cocok di RAM 4GB kebawah Nah biar Bang Ojan bisa full senyum dan kagak bengek pas lagi jelasin Jempol kalian itu pake buat pencetak subrek, jangan cuma dipake buat kokodok doang Udah, gas! Ya, jadi di rilisnya custom ROM LandEcho OS itu bukan karena iseng-iseng doang sambil nunggu kurir di depan rumah Jum Tapi karena pengembang tau kalo stock ROM itu ampas Mau buka galeri aja, loadingnya itu udah kayak nunggu emak-emak beres dandan Lama banget Jum Jadi nih ya, kalian itu jangan aneh kalo misalkan liat custom ROM LandEcho OS Aplikasinya itu polos banget Jum Udah kayak pahabinci, mulus Karena pengembang LandEcho OS itu pengen ROM yang mereka build itu paling cepet dari custom ROM yang bertebaran Logikanya nih ya, ROM gaming dan ngebut itu ROM yang aplikasi dan bloatware-nya itu sedikit Makanya custom ROM LandEcho OS paling populer dan banyak peminat di forum HDA Ya rata-rata yang pake ROM ini user luar Kalo misalkan user Indo, demennya pake Custom ROM LandEcho OS versi 17.1 Meski berjalan di Android 10 Tapi punya keunikan tersendiri dibanding custom ROM lain Jum Di dalam sistem operasinya, itu sudah tertanam driver game dari Google yang siap diaktifin Gak percaya? Nanti bawa aja tunjukin Nah karena ROM ini diciptakan buat nge-game dan hanya untuk ngejar kinerja LandEcho OS versi 17.1 ini dijijirin fitur yang bernama Xiaomi Part Ya tentunya dengan fitur Xiaomi Part ini kalian bisa kalibrasi warna grafik Terus bisa merubah thermal control dengan tiba mode Bahkan bisa mengaktifkan Mi Sound & Hencet Nah fitur yang disediain ini gak perlu akses surut ataupun magis Soalnya fitur ini sudah aktif dari OS bawaannya Nah di bagian thermal control, ini pake air ya Kalian bisa memilih thermal itu sesuai penggunaan HPnya Jum Contohnya nih, lagi social media pake balance Pengen HPnya ngebut, pake performance Kondisi nyasar di hutan, pake baterai Lagi nge-game, pake gaming Atau kelelep di laut itu pake ekstrim baterai Nah thermal profile ini sudah mendukung berbagai limit suhu karena sudah menggunakan kernel custom Nah kernel yang terpasang di ROM Lite Echos ini namanya adalah minimal versi 4.4 Bukan jamal ya Nah fitur thermal ini juga bisa kalian akses lewat quick setting Jadi bisa lebih memudahkan kalian di saat bermain game Jadi gak perlu restart, gak perlu keluar dulu Jum Nah ROM Lite Echos ini sudah terpasang driver game dari Google Jum Ya seperti yang sudah Bawajan jelasin tadi Awalnya Bawajan iseng-iseng pasang magic pick Ya siapa tau bisa warak gitu kan Soalnya ini kan masih Android 10 Nah tapi setelah Bawajan pasang file tuner dan sudah berhasil Pas Bawajan cek pake file checking Semua konfig game dashboard bahkan game mode API Tiba-tiba sudah aktif dan gak ada kendala error Jum Nah sedangkan buat dapetin fitur game dashboard OS yang kita pake itu minimal harus Android 12 atau yang lebih baru Nah sedangkan ROM ini Android 10 Jum Jadi ini ROM emang bener-bener diciptain buat user game-game berat Ya user yang gak demen pake ROM ini kayaknya kelamaan tidur di Goa Jum Gak nyari gitu fitur-fitur tersembunyi di OS yang dia pasang Nah jadi itulah kelebihan paling utama di custom ROM LAN Reco S versi 17.1 Android 10 Jum Ya mungkin untuk fitur yang lainnya itu gak berbeda jauh dengan fitur-fitur di custom ROM lain Nah sekarang kita lanjut ke step pemasangannya Jum Sudah subrek kan? Oke gas Untuk step yang pertama, HP Android kalian itu sudah diunlock bot loader atau dibuka kunci bot loadernya Jum Terus yang kedua, sudah terpasang custom recovery Bebas, bisa menggunakan custom recovery TWRP, Orange Fox, ataupun BitBlack Kalau misalkan HP kalian masih bawaan, tutorialnya ada di kolom deskripsi Nah file yang kalian butuhkan disini cuma ada 3 Yang pertama adalah Google Apps buat Android 10 Terus firmware yang paling terbaru Dan custom ROM LAN Reco S versi 17.1 Nah sekarang ke step yang selanjutnya HP Android kalian itu di-restore ulang ke custom recovery Dengan menekat tombol power dan volume atas Nah sekarang kalian lakukan backup data terlebih dahulu Jum Cara ini buat mengatasi kalau misalkan terjadi error ataupun break Jadi kalian bisa restore ulang ke OS bawaan Gak perlu di-flash ulang Jum Nah kalian centang semua partisi terkecuali cache Dan kalian simpan ke memori kartu Kalau misalkan HP Android kalian itu gak support SD card Kalian save dulu ke internal Kemudian kalian pindahkan menggunakan OTG Ataupun kalian salin ke komputer Soalnya nanti internal bakalan kapus Nah kalau misalkan sudah selesai di-backup Selanjutnya tekan kembali dan pilih wipe Kemudian pilih yang sebelah kiri Dan kalian centang bagian cache, dalvik, data, system, dan vendor Nah selanjutnya geser aja ke kanan Nah kalian lakuin 2 kali Jum Biar abdol Kalau misalkan kagak 2 kali itu kagak abdol Oke Kalau misalkan sudah selesai Tekan kembali, kembali, dan kembali Kemudian pilih install Nah file pertama yang harus kalian install adalah FW atau firmware Nah kita install aja seperti biasa Kemudian kita pilih wipe case dan dalvik Kemudian geser ke kanan Nah selanjutnya untuk file yang kedua Yang harus kita install adalah ROM nya atau lane 8 OS versi 17.1 Nah kalau misalkan sudah selesai pemasangannya Sekarang kita wipe case dan dalvik Geser ke kanan Kemudian kita pasang google apps nya Kalau misalkan kalian gak mau pake playstore Gak apa-apa Kalian skip aja bagian ini Jum Nah kalau misalkan sudah selesai Jangan restart hp android nya Jum Kalian tekan wipe case dan dalvik dulu Kemudian kalian tekan kembali Tekan lagi kembali Kemudian kalian pilih wipe Dan kalian klik yang sebelah kanan Kemudian ketik yes Oh iya Cara ini bakalan ngehapus semua data yang ada di memory internal Jum Nah selanjutnya kalian restart aja hp android nya Kemudian tunggu hp kalian sampai menyala Jum Nah disini masuk ke bot animasi Dan hp android kalian sudah berada di lane 8 OS versi 17.1 android 10 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya